Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kita minta untuk segera dihentikan dan dicabut undang-undang tersebut. Jika Jokowi tidak mencabut undang-undang itu, maka jangan salahkan kami, jangan salahkan rakyat Indonesia, jangan salahkan para peserta aksi yang akan mencabutmu dari kursi kekuasaan. Kami hanya ingin menuntut hak kami. Kami berjuang bukan untuk menggulingkan penguasa, kami berjuang juga bukan untuk melawan negara, kami mau berjuang juga bukan untuk anti pada Jokowi, tidak. Tapi kami di sini berjuang untuk kedaulatan bangsa, untuk kedaulatan rakyat Indonesia. Karena apa? Karena yang kami berjuangkan itu adalah hak kami, hak kami untuk mendapat keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, hak kami untuk mendapat keadilan peraturan bagi seluruh rakyat Indonesia, hak kami untuk mendapat pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar bekerja dan bertindak untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan sebuah golongan, bukan kesejahteraan kroni-kroninya saja. Maka dari itu, dengan tegas, sekali lagi kami mengatakan, cabut undang-undang Omnibuslo, cipta lapangan kerja, dan cabut undang-undang kesehatan. Jika tidak, hati-hati kau Pak Jokowi, kemarahan rakyat akan segera tersebar. Kemarahan rakyat akan menunjukkan jati dirinya, dan siap-siap kau Pak Jokowi, jika tidak kau cabut, maka jangan salahkan rakyat Indonesia yang akan mencabutmu dari kursi kekuasaan. Salam dari ku, Niko Silai Lai, People Forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, bagi kalian yang belum tahu, siapa sebenarnya orang yang ada di dalam video tadi guys, dia itu adalah Niko Silai Lai, dia merupakan seorang aktivis dan sekaligus penggiat media sosial. Dari dulu, dia ini memang sering melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi guys, dan selalu melakukan aksi demo atas isu-isu apapun yang ada. Yang jelas, isu tersebut masih berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti yang dilakukannya saat ini guys, dimana saat ini dia berupaya menggalang masa untuk diajak melakukan aksi demo pada tanggal 10 Agustus mendatang guys, dengan tuntutan cabut undang-undang Omni Buslo Cipta Kerja. Tapi apakah benar tuntutannya hanya soal cabut undang-undang Omni Buslo Cipta Kerja guys? Atau jangan-jangan ada agenda politik terselubung di balik aksi demonya nanti? Kalau saya sih sangat tidak yakin ya bahwa dia demo hanya sekedar ingin undang-undang Omni Buslo Cipta Kerja tersebut dicabut. Namun seperti biasa guys, sebelum saya lanjut yuk kita simak dulu beberapa cuplikan video Niko Silalahi lainnya sekaligus beberapa komentar netizen berikut ini guys. Saatnya kembali kita rebut kesejahteraan rakyat, kita rebut kembali kedaulatan rakyat. Salam dariku Niko Silalahi, People Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada kaum buruh Indonesia dimanapun berada, ingat dari kanabobro ini saya menyampaikan, saya mengipau, saya menyerukan kepada seluruh kaum buruh Indonesia dimanapun berada, yang mendengarkan secara ini untuk bersama-sama turun aksi pada tanggal 10 Agustus 2023. Kita ke Pungjakarta, kita serdu istana, minta kepada rejim jasa palsu ini untuk segera mencabut Undang-Undang Omni Buslo Cipta Kerjaan itu dan menghentikan proses pembahasan Undang-Undang RU Kesehatan. Karena itu adalah terkait menyangkut harga martabat dan kedaulatan rakyat Indonesia. Kedaulatan rakyat Indonesia sudah dirampas oleh rejim penguasaan ini, maka dari itu kita rakyat Indonesia menyambut 17 Agustus 2023, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Mari kita sama-sama, Serbu Jakarta, minta kepada rejim Jokowi untuk segera mencabut Undang-Undang Omni Buslo Cipta Kerjaan dan menghentikan pembahasan RU Kesehatan sebagai kado ulang tahun bagi rakyat Indonesia yang ke-78. Ingat, manjatlah, 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 siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Jokowi! 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 Saya, Niko Silalahi, mengajak kepada kalian semua. Saya, Naik Silalahi, sebagai rakyat biasa, menyaruhkan kepada pihak kepolisian supaya menangkap sang provokator ini. Jokowi! 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 J Dia mikirin persiapan untuk mempersiapkan seluruh kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan segala kreatifitasnya, dia mencoba mempersiapkan yang terbaik dipersebahkan untuk ulang tahun kemerdekaan. Itu kalau rakyat. Nah lo, rakyat yang gimana dulu? Karyawan, jangan ikut-ikutan berdemo sama orang ini. Emangnya dia bertanggung jawab jika Anda di PHK. Anak istrimu kan juga butuh makan. Jadi tolong dipertimbangkan. Perusahaan kalau rugi juga akan PHK, pengurangan karyawan mungkin juga bisa akan menutup usahanya di Indonesia. Jadi tolong dipertimbangkan. Kita semua cari makan. BBM naik cuma 2.000 perat saja. Masih kuat lah kalau untuk para buruh. Salam sehat. Semua kena dampaknya. Jika BBM naik, Jokowi. Turun kemana? Pak Jokowi dulu sering turun kot. Di tahun 2024 nanti, Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden. Tabar. Dan kalau dirasa BBM memang harus naik, ya nggak apa-apa. Tau inilah keputusan pemerintah. Inilah hasil hitung-hitungan pemerintah. Yang penting kita masih bisa menikmati subsidi-nya. Kalau subsidi dirasa untuk rakyat, ya inilah. Subsidi kan nggak dicabut, kan? Kita masih bisa menikmati itu. Yang penting barangnya ada. Kita masih bisa kerja. Sudah nggak usah ribet. BBM naik, semua kena dampaknya. Jika BBM naik, Jokowi turun. Kedulatan rakyat. Kedulatan rakyat. Dikit-dikit bawa rakyat. Kalian yang keberatan bawa rakyat. Aku sebagai rakyat, anggunga keberatan. Karena apa? Aku percaya. Negara ini, pemerintah ini. Memang sudah saatnya untuk menaikkan itu. Lagian naik pun itu bukan untuk siapa-siapa kok. Untuk rakyat juga. Makanya dari Pertalat gantil aku ke Pertamax. Tongkranganmu pun kayak gitu. Coba tanya dulu kiri-kananmu itu. Fashion-nya berapa? Uang rokoknya berapa sehari? Minum-minum kayak gitu di kafe-kafe berapa sehari? Masa Pertalat naik aja ribut, bising kali? Udah kayak apa aja. Jangan egois sekali jadi rakyat. Banyak saudara kita yang susah. Uang itu bukan ke siapa-siapa kok. Ke saudara kita yang susah kok. Pikirin itu. Dikit-dikit. Jokowi turun, Jokowi turun. Kawai lah turun. Nggak usah jadi provokasi. Provokator fitimu itu. Banyak yang menganggap... BPM naik semua. BPM naik semua. Jika BPM naik, Jokowi turun. BPM naik, yang disambatnya kok Jokowi turun. Ujung-ujungnya Jokowi turun. Jangan kepentingan pribadi. Jangan kepentingan pribadi. Tuku mobil kuat. Rego telung atas di tuku. Tuku motor. HP ya kuat di tuku. HP patang juta, liman juta kuat tuku. Mana kalau kasih sampah atau rawit. Jangan kepentingan. Mobilmu sangat sangat. Motormu sangat. HPnya sangat. BPM, Tuku ujung-ujungnya turun. Jokowi. Jangan kepentingan pribadi. Kepentingan kelompok atau kepentingan rakyat? Nikir. Selamat siang semangat Dari ini Buruh aja gak ada yang ribut Masa lo yang ribut Nasar kamu Aduh Kau buruh gak Kalau kau buruh Baru berhak Berbicara dan mengajak Ini kau bukan buruh Aduh Dasar provokator Kampungan lo Bikin gacor Rakyat Indonesia itu Sudah tenang cari makan Undang-undang itu Lagi digodok, lagi dibuat, lagi diperbaiki Janganlah kau yang bikin-bikin Repot, bikin-bikin gaur Eh Udah lah Tutup jalan tol Tutup bandara Tutup pelaguan Tunggu Niko ya Aku mau kerja dulu ya Tapi mandi dulu biar enak Gigi aman Gigi Terima kasih muda Mungkin ya Enak Kedanda lihat Siapa audiensinya Lalu kalau Penjajah Kita angkat senjata Sampai bambu runcing Tapi kalau pejabat Musuh kita Kita pakai apa ya Pak ngaput Belum Mengasih Saran dan masukan Senjata apa Yang kita pakai Untuk memerangi mereka Untuk mengusir mereka Dari negeri ini Seperti Kita dulu Nenek moyang kita Dahulu mengusir Penjajah Belanda Ayo Pakai apa ya Pak ngaput Halo Selamat sore Ya Kurang sehat nih Tapi Ketika Buka-buka TikTok Lewat di Baranda lagi Ya Yang mengatasnamakan Masyarakat Ya Supaya Jangan gaduh Kalau memang Jokowi punya Jasa asli Setelah buktikan Ya Masyarakat yang mana Yang Anda maksud Ya Anda ini kan Kelompok-kelompok Yang Sakit hati Ya Karena Dari berbagai macam Cara Anda untuk Menjatuhkan Pak Jokowi Anda tidak berhasil Ya Jadi Anda sengaja Menggiring opini Tentang masalah Ijasa Pak Jokowi Palsu Ya Hukum Atau Tata cara Di negara Republik Indonesia ini Bagi Siapa Yang menuduh Seseorang Itu Wajib Memberi Bukti Bukan Si Tertuduh Yang harus Dimintai Untuk Memberikan Bukti Tetapi Adalah Si penuduh Kira-kira Seperti itu Ya Dan Yang Kedua Ya Permasalahannya Pak Jokowi Tidak langsung Menjadi Presiden Beliau Menjadi Wali kota Solo Kemudian Menjadi Gubernur Ya Waktu Menjadi Wali kota Solo Sebelum Mencalonkan Itu Segala Berkas Diverifikasi Ya Setelah Diverifikasi Dan Dinyatakan Melolos Ya Maka Pak Jokowi Mencalonkan Sebagai Wali kota Kemudian Pak Jokowi Naik Jenjang Lagi Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta Tentunya Sama Melalui Prosedur Semua Berkasnya Diverifikasi Ya Dinyatakan Lolos Sesuai Keasliannya Semua Berhak Beliau Mencalonkan Sebagai Gubernur Lanjut Pak Jokowi Mencalonkan Diri Lagi Menjadi Presiden Republik Indonesia Periode Yang Pertama Lagi Lagi Melalui Prosedur Diperiksa Diverifikasi Berkasnya Lewat KPU Setelah Dinyatakan Kelingkap Dan Asli Beliau Mencalonkan Presiden Dan Terpilih Menjadi Presiden Di Periode Pertama Nah Kenapa Pada Saat itu Kalian Tidak Ada Yang Berkuar-kuar Setelah Berakhir Masa Presiden Pak Jokowi Selama Satu Periode Beliau Maju Lagi Sebagai Calon Presiden Untuk Di Periode Kedua Lagi-lagi Melalui Verifikasi Masalah Dokumennya Termasuk Ijasa Itu Yang Harus Kalian Paham Diverifikasi Lagi oleh KPU Walaupun Beliau Sudah Diverifikasi Pada Periode Pertama Tetapi Karena Aturan Yang Mengikat Dan Mengharuskan Setiap Capres Harus Diverifikasi Dokumennya Maka Pak Jokowi Menyalahkan Lagi Ke KPU Dan Terbukti Beliau Bisa Maju Ke Periode Kedua Berarti Menandakan Bahwa Ijasa Beliau Tidak Ada Masalah Berarti Asli Ketika Di Air-air Penghujung Periode Kedua Kalian Berkuar-kuar Minta Pak Jokowi Untuk Membuktikan Ijasa Ya Maksud Kalian Ini Apa Sebenarnya Ya Termasuk Igi Sujana Almin Rais Ya Mau Kalian Apa Ya Rizal Ramli Maunya Kalian Apa Kalian Ini Karena Sakit Hati Sebelumnya Kalian Ini Kan Adalah Orang-orangnya Pak Jokowi Tapi Tapi Karena Kalian Tidak Becus Dalam Bekerja Makanya Pak Jokowi Memberit Kalian Sehingga Sampai Detik Ini Anda Tidak Bisa Menerima Kenyataan Itu Anda Tetap Sakit Hati Makanya Anda Berusaha Mencari Celah Ya Jadi Begini Ya Secara Khusus Buat Rizal Ramli Ya Anda Itu Sudah Diketahuikan Di Indonesia Ini Ya Bahwa Anda Adalah Bagian Daripada Kepemirkan Pak Jokowi Tetapi Anda Tidak Berhasil Anda Tidak Mampu Mengikuti Cara Kerja Daripada Pak Jokowi Ya Sehingganya Anda Dipecat Ya Makanya Jangan Anda Sakit Hati Ya Pak Jokowi Sebentar Lagi Ya Mau Turun Dari Presiden Dia Telah Menyelesaikan Tugasnya Selama 10 Tahun Ya Sekarang Yang Diinginkan Koleh Rakyat Indonesia Adalah Menyiapkan Figur Ya Yang Sejalan Ya Visi Misinya Dengan Pak Jokowi Yaitu Membangun NKRI ini Dari Sabang Sampai Merauke Ya Gitu Itu Jadi Ya Untuk Pemilih Di Indonesia Ini Sudah pintar-pintar Ya Walaupun berbagai macam trik yang Anda buat Ya Jangan membuat Anda nanti pada stress semua Ya Karena tidak akan berhasil Lebih banyak Orang Indonesia ini yang bijak Ya Melihat Mana yang benar dan mana yang tidak benar Ya Daripada yang Tidak bijak Kira-kira seperti itu ya Sabar-sabar sajalah 2024 Sudah mau dekat Ya Mudah-mudahan Tuhan memberikan umur Yang panjang buat Kita semua Termasuk Grup Pak Igi Sujana Yang selalu Ya Mempermasalahkan masalah Ijazah Pak Jokowi Ya Agar kita lihat Di 2024 Siapa yang terpilih lagi Ya Secara pribadi Saya menginginkan Orang yang mengetikkan Pak Jokowi Adalah orang yang bisa meneruskan Pekerjaan daripada Jokowi Terutama Bisa membangun IKN Ya Sehingga pada Tahun 2024 17 Agustus Ya Upacara bisa dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara Ya Seperti Rencana Daripada Bapak Presiden Jokowi Oke Terima kasih Salam demokrasi Dan secara khusus Bagi Yang Masih sakit hati Sampai Detik ini Ya Legowo lah Pak Jokowi sudah mau berakhir Ya guys Seperti yang sama-sama kita dengar tadi ya Bahwa Akan ada aksi demo Pada tanggal 10 Agustus mendatang Bahkan katanya mereka guys Juga akan Mengepung Jakarta Dengan Tuntutan Cabut undang-undang Omnibus Low Cipta Kerja Ya menurut saya sih Melakukan demo itu sih guys Sah-sah saja ya Selama itu Tidak Membuat Anarkis Hanya saja Terkadang Yang Membuat Saya bingung guys Beberapa aksi demo Yang Pernah dilakukan Oleh kelompok ini Seringkali Tidak Nyambung Misalnya Tema Demonya A Tapi Tuntutannya adalah B Nah Ini guys Tidak menutup kemungkinan Mereka ini Juga akan melakukan Hal yang Sama Kita tahu Aksi demo yang akan Dilakukan nanti Oleh mereka ini guys Tuntutannya adalah Cabut undang-undang Omnibus Low Cipta Kerja Tapi saya yakin Ujung-ujungnya Mereka ini Akan minta Presiden Jokowi Turun Atau dilengsarkan Karena selama ini Yang terjadi seperti itu guys Dan Sebenarnya Kalau kalian cermati Yang sering melakukan Aksi demo itu adalah Dari kelompok yang Sama Dan Orangnya Kalau dilihat Ya itu-itu saja guys Sehingga Jangan heran Demo Apapun Isunya Apapun Maka Ujung-ujungnya Turunkan Jokowi Intinya Disitu saja guys Sebenarnya sih Menurut saya Cara ini Sudah Lumayan Ketinggalan Jaman guys ya Dan bahkan Sepertinya Saya ingat saya Tidak pernah Berhasil Tapi Mereka Masih saja Menggunakan Cara itu Oke Sekian dulu Video kali ini Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih